Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur menggelar Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024. Adanya apel siaga ini dikatakan sebagai persiapan SDM Bawaslu dalam persiapan pengawasan tahapan kampanye yang dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Proses tahapan pemilu 2024 yang sudah dijadwalkan oleh KPU Republik Indonesia terus berjalan. Saat ini, proses tahapan pemilu sudah memasuki masa kampanye yang dilaksanakan selama 75 hari dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Sebagai langkah nyata dalam melakukan pengawasan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur menggelar Apel Siaga Pengawasan yang dilaksanakan di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Lombok Timur, Kasma Yadi, menyampaikan tahapan kampanye di Lombok Timur sudah dimulai. Untuk itu, semua SDM baik di kecamatan maupun desa harus mempersiapkan diri dalam melakukan pengawasan di kecamatan masing-masing. Semua SDM harus membekali diri dengan pemahaman dan aturan yang berlaku sehingga proses kampanye yang dilaksanakan oleh calon anggota legislatif sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, semua SDM harus tetap berkoordinasi dengan semua pihak dan tidak boleh pilih kasih dalam menegakkan keadilan pemilu sehingga bisa menciptakan pemilu yang aman, damai, dan sesuai harapan pemerintah. Kesehatan yang hari ini kita lakukan pindah langsung sebagai apel sehatan nasional yang dilakukan di hari ini. Tujuannya untuk memastikan pengawas pemilu itu siap melakukan pengawasan di. Kesiapannya sudah siap memang bersiap dari senyata. Ia menambahkan untuk memasifkan jalan pengawasan pihak bawah seluakan berkoordinasi dengan KPU untuk mengetahui siapa juru kampanye. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legislatif yang berasal dari 18 partai politik peserta pemilu.